Berstatus tanpa klub, Bruno Matos bisa diamankan persik ke diri. Usai kontaknya bersama PS Barito tidak diperpanjang, Bruno Matos kini berstatus pemain bebas transfer. Padahal di musim lalu, dirinya masih mampu tampil apik, setelah didatangkan Laskar Antasari, di bursa transfer paru musim. Pemain berusia 32 tahun ini, masih bisa melesakan 5 gol dan 4 asis, dari 15 pertandingan yang telah dilalui. Bruno Matos juga berhasil membawa Laskar Antasari untuk tetap bertahan di Liga 1, dan terhindar dari zona degradasi. Berposisi sebagai flymaker atau gelandang serang, Bruno Matos mampu tampil fleksibel, dan disertai dengan skill individu yang bagus. Pemain asal Brazil ini, bahkan mampu bermain sebagai seorang winger, baik itu winger kanan, maupun winger kiri. Sejak berkompetisi di Indonesia, Bruno Matos telah melesakan total 29 gol dan 13 asis, bagi 4 tim yang berbeda. Kemampuannya beradaptasi di Liga 1, perlu diacungi jempol. Bruno juga seakan sudah paham, bagaimana gaya bermain yang harus diterapkan, saat bermain di Indonesia. Selama berkarir di Indonesia, dirinya tercatat sudah memperkuat 4 tim, diantaranya Persija Jakarta, Bayangkara FC, Madura United, dan PS Barito. Bruno Matos juga pernah beraksi di ajang piala AFC, saat dirinya bermain untuk Persija, dan mampu menorekkan 7 gol dari 6 laga. Melihat performa gelandang serang Persik Kediri yang tidak cukup mumpuni, membuat Persik Mania tersorot pada nama Bruno Matos. Mengingat sejauh ini, penampilan dari Renan Silva masih belum sesuai ekspektasi. Akan sangat menarik, jika Persik Kediri mendatangkan Bruno Matos di bursa transfer paru musim nanti. Kedatangan Bruno akan menambah energi bagi penyerangan tim Macan Putih, mengingat gaya permainan Bruno Matos yang begitu ngotot, dan dilengkapi dengan skill yang bagus. Pemain wajib lapor lewat aplikasi, selama tim Persik diliburkan. Tim pelatih Persik Kediri telah meliburkan seluruh aktivitas, di tengah ketidakpastian jadwal kompetisi Liga 1, yang dihentikan sementara akibat tragedi kanjuruhan. Namun, tim pelatih Macan Putih memastikan, para pemainnya tidak serta merta larut dalam liburan. Semua tim pelatih sudah menyiapkan berbagai program latihan, untuk dilaksanakan dari rumah masing-masing pemain. Mereka tidak free begitu saja. Kami ada PR di rumah. Nanti akan kami kontrol dengan aplikasi, kata pelatih fisik Persik Kediri, Budi Kurnia. Para pemain Persik wajib melaporkan program latihan, yang telah dilakukan setiap hari melalui aplikasi. Dalam program itu, pemain wajib mencapai volume, dan intensitas yang ditentukan. Agar ketika kembali berkompetisi, kebugaran pemain tetap terjaga. Para pemain Persik Kediri, rencananya akan diliburkan selama 9 hari. Sebelumnya, seluruh skuad Persik Kediri sempat menggelar sesi latihan selama beberapa hari. Usai PT LIB mengeluarkan pernyataan, akan menghentikan kompetisi selama 2 minggu. Setiap hari, pemain harus melaporkan dengan aplikasi. Salah satu contoh, daya tahan tubuh, misal 50 menit 4 km. Pemain harus mencapai volume, dan intensitas itu, kata Budi Kurnia. Untuk saat ini, sejumlah pemain Persik sudah mulai meninggalkan Kediri, dan mulai memanfaatkan masa liburnya. Terima kasih telah menonton!